Kamu ngerasa ada gemuruh dari bawah, bukan perut kamu kok, suaranya rendah dan seram. Kamu ngangkat kepala kamu, lalu ngeliat cahaya aneh, itu kayak bola berkilau yang melayang tinggi di langit. Kamu menelan ludah, fenomena itu disebut cahaya gempa. Cahaya gempa memang kurang dipahami sih, tapi saksi bilang cahaya gempa punya berbagai bentuk dan ukuran. Bisa dalam bentuk bola cahaya, petir, pita, dan kilau stabil di langit. Gak lama setelah itu biasanya terjadi gempa kencang. Saintis gak bisa menjelaskan kenapa cahaya itu muncul, dan cahaya itu emang gak selalu muncul. Ada yang bilang itu adalah reaksi gas bawah tanah yang dilepaskan ke atmosfer. Gak lama kemudian gempa terjadi, tapi untungnya gak sekencang yang kamu kira. Tanah bergetar, tapi kamu masih bisa tetap berdiri. Gempa itu berhenti gak lama setelah dimulai, lalu kamu berjalan pulang. Di jalan pulang, kamu melihat kilat dan mendengar ratakan keras. Petir menyambar sebuah pohon di dekat tempat kamu berdiri. Pohonnya terbakar dan ada kolom api yang naik ke langit. Hujan belum turun juga dan pilar itu semakin tinggi. Kamu pernah dengar tornado api? Fenomena ini terjadi waktu angin terperangkap di dalam lingkaran dekat tanah, karena adanya perbedaan tekanan udara. Tornado mini ini biasanya gampang dilihat. Puing kecil, debu, pasir, dan daun terangkat dan mulai terbang melingkar cepat. Tapi kalau ada api di dekat sana, corongnya bisa menarik api dan bikin api itu jadi lebih besar. Kobaran apinya berputar-putar, semakin tinggi dan akhirnya membuat menara yang berputar. Untungnya, tornado api cepat padam dan biasanya gak menyebabkan kerusakan besar. Tapi jangan sembunyi dari badai kayak di bawah pohon ini ya. Pohon unik ini ada di Florida dan di beberapa bagian pesisir Karibia. Dari luar, pohon ini kelihatan biasa aja. Batang abu-abu, daun hijau, dan buah yang mirip apel kecil. Tapi ingat, jangan pernah metik apel ini dan jangan berdiri di samping pohon ini, terutama waktu hujan. Ini adalah pohon mensinil. Pohon ini dianggap pohon paling berbahaya di dunia. Batang, kulit, ranting, dan buahnya mengandung getah beracun. Kena satu tetes cairan asam korosif ini aja bisa bikin kulit rusak parah. Pohon ini bisa mengeluarkan getahnya. Dan kalau gak sengaja megang, tangan kamu bisa melepuh. Nah, waktu hujan, tetesan air jatuh ke pohon ini dan bercampur dengan racunnya. Air juga bisa menciprat dari kulitnya dan kena kulit kamu. Makanya, jangan berdiri di dekat pohon ini ya. Hampir gak ada semak-semak atau jamur di sekitarnya. Hewan juga menghindari pohon ini dan manusia gak menebangnya ataupun memetik buahnya. Kamu juga gak bisa bikin api unggun dari rantingnya. Kayu yang dibakar dari pohon ini bisa mengeluarkan asap beracun yang merusak mata. Warga lokal sih udah gak asing sama pohon ini. Tapi turis bisa gak sengaja terkena racunnya. Makanya, kebanyakan pohon mensinil dikasih tanda dengan cat atau dengan papan peringatan. Di Venezuela Barat, warga lokal yang tinggal di dekat sungai Katatumbo gak takut petir. Soalnya mereka ngeliat petir hampir setiap malam. Kira-kira mulai dari jam 7 malam sampai subuh. Petir Katatumbo yang abadi ini pernah berhenti selama beberapa bulan. Dari Januari sampai Maret 2010. Mungkin karena kekeringan ya, atau mungkin habis baterai. Pada tahun 1991, saintis berkata fenomena itu terjadi karena arus udara dingin dan hangat bertemu di wilayah ini. Teori lain mengatakan, petir itu terjadi karena ada uranium di batuan dasarnya. Gak semua petir terjadi di dalam awan lho. Ada fenomena langka bernama petir vulkanis. Petir ini terjadi di atas gunung berapi dan yang paling terkenal ada di Jepang. Gunung berapi ini meletus hampir setiap hari dan memutahkan awan hitam ke langit. Jadi ada awan gunung berapi yang super seram. Ditambah petir. Wow! Petir biasa terjadi saat badai, waktu kristal es saling berbenturan. Di petir vulkanis, abu vulkanis bertabrakan, menciptakan gesekan dan berkilap di langit. Di tempat paling panas dan salah satu tempat paling kering di bumi, Gurun Danakil, Afrika, suhunya sering melebihi 50 derajat Celcius. Tempat yang aneh ini punya banyak gunung berapi aktif dan geyser yang memuntahkan gas beracun seperti klorin dan sulfur. Air yang hijau terang, biru dan kuning adalah air hujan dan air laut yang dipanaskan oleh magma. Kalau salah langkah di sini, nasib kamu akan mengenaskan. Ini terjadi pada bulan Juni 2009. Orang-orang di beberapa wilayah di Jepang meninggalkan rumah mereka setelah hujan deras. Mereka menemukan ikan, katak dan kecebong di mana-mana. Ladang, jalanan, halaman dan atap dipenuhi sama hewan air ini. Seorang pria bahkan kaget melihat 13 ikan karper di atas dan sekitar truknya. Wah, sampai dihitung ya. Tidak ada yang tahu dari mana asal hujan aneh itu. Tapi teori paling populer menyebutkan kalau hewan-hewan ini terbawa puting beliung kencang ke atmosfer atas, lalu jatuh ke tempat-tempat yang tidak terduga. Selamat datang di Danau Abraham di Kanada. Danau ini benar-benar beku. Kalau jalan di atas esnya yang transparan, terus melihat ke bawahnya, kamu tidak akan melihat ikan. Cuma ada gelembung beku dan misterius di sana. Gelembung itu mirip awan kecil yang membeku atau ubur-ubur yang lupa bawa jaket musim dingin. Gelembung kecil ini berjumlah ribuan dan mengandung metana. Tapi jangan coba-coba menggali esnya buat nyentuh gelembung ini ya. Metana sangat mudah terbakar. Gas ini dihasilkan oleh bakteri yang makan daun, rumput, serangga, atau makhluk hidup lain yang masuk ke danau. Waktu metana bersentuhan sama air yang beku, terbentuklah puluhan ribu bola kecil beku. Waktu esnya meleleh, bola-bola ini terbuka dan berdesis. Ada danau kayak gini juga di beberapa pantai samudera aktik lho. Di sana ukuran gelembungnya bisa beberapa kali ukuran balon udara. Emang cantik sih, tapi jelas nggak aman. Danau mengejutkan lainnya ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa nih. Kamu lagi mendaki gunung berapi yang besar, dipenuhi dengan rumput dan pepohonan. Itu sepertinya gunung berapi tidur, tapi asap keluar dari kawahnya. Kamu mendaki ke puncak, lelah, capek, keringetan. Kamu siap buat nyegerin badan deh pokoknya. Hebat, kamu berhasil sampai di puncak. Waktu kamu lihat ke kawahnya, hmm, nggak ada lahar. Cuma ada danau cantik warna toska terang di bawah sana. Itu mirip oasis. Bisa nyebur nih kayaknya. Kamu lari ke bawah dan siap buat nyebur. Tunggu, itu bukan air, tapi asam. Gas belerang masuk ke danau dari bawah gunung berapi. Danau itu sendiri dipenuhi logam. Waktu gasnya menyentuh logam itu terbentuklah air toska yang indah. Maksudnya asam. Mendingan balik lagi ke desa terdekat deh. Istirahat terus pulang malamnya pas agak dinginan. Saat gelap, danau itu seperti berkilau. Tepat di atasnya, kamu melihat awan kecil yang meledak dipenuhi cahaya. Gas belerang itu keluar dari danau, menyatu dengan udara dan mengeluarkan cahaya biru terang. Tapi tetap jaga jarak ya. Laut berubah jadi merah darah dan nggak ada makhluk hidup yang bisa selamat. Pasti guna-guna deh itu. Bukan kok, itu alga kecil yang menyebar dan ngasih warna kayak gini yang disebut red tide. Alga ini memiliki racun yang merusak mamalia laut. Burung dan penyu, juga makhluk yang memakan hewan-hewan itu. Nah, kalau buat manusia, kita bisa mengalami masalah pernafasan atau keracunan makanan. Kadang, kapal besar bisa tenggelam di lautan tanpa penyebab yang bisa kita lihat. Penyebabnya seringkali adalah kantong gelembung yang dihasilkan gunung berapi bawah laut, meskipun nggak aktif. Gunung berapi produktif itu tersembunyi di bawah 2.600 meter dari permukaan air. Saat aktif, gunung berapi itu sama kayak gunung berapi di daratan dan bisa menyebabkan tsunami besar. Pohon ini mirip botol ya. Wajar aja kalau namanya pohon botol. Pohon ini tumbuh di Namibia. Turis-turis datang buat ngelihat pohon ini. Tapi jangan dekat-dekat, soalnya ini salah satu pohon paling berbahaya di bumi. Getah yang mengalir di dahannya sangat beracun buat tubuh manusia. Tapi keindahan pohon ini adalah daunnya yang cantik warna putih pink dengan bagian tengah merah. Ada lho pohon yang pernah dipakai sebagai penjara. Pohon ini tumbuh di Australia Barat. Dulu sekali ada sel buat napi di dalam pohon penjara buap. Para napi biasanya dikurung di sana semalam aja. Setelah itu, mereka dibawa ke tujuan akhir. Penjara ini dibangun lebih dari 1.500 tahun lalu dan sampai sekarang kondisinya masih bagus. Turis yang datang ke tempat itu bisa ngintip bagian dalamnya.